Sebagai salah satu daerah asimetris di Indonesia, Aceh memiliki kekhususan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau UUPA. Undang-Undang ini merupakan leg spesialis derogate leg generalis dari peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Aceh Nova Iryansyah dalam sambutannya pada acara kunjungan kerja Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan rapat kerja bersama Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka reses masa persidangan ketiga tahun sidang 2021-2022 di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Rabu 23 Februari 2022. Jika berbicara tentang kepentingan Aceh dalam kaitannya dengan bidang tugas Komisi 10 DPR Republik Indonesia tersebut, maka mau tidak mau kita harus membahas sedikit mengenai Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh atau UUPA UJAR NOVA. Dalam sambutannya, Gubernur juga menyinggung tentang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 21 tahun 2024 yang akan dikelar secara bersama oleh pemerintah Aceh dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Gubernur menjelaskan, kesuksesan gelaran PON 21 sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat. Untuk itu, dukungan pembangunan infrastruktur dari pemerintah pusat, baik dari Kementerian Pemuda Olahraga dan khususnya dari Kementerian PUPR, serta kementerian terkait lainnya tentu suatu kenisjayaan yang diprioritaskan pelaksanaannya, kata Gubernur. Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Reses DPR Republik Indonesia yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi 10 DPR Republik Indonesia, Abdul Fikri Fakih, berjanji akan segera menindaklanjuti hal tersebut sebagai bentuk penghormatan atas perintah undang-undang dan bentuk pengimplementasian kekhususan Aceh. Sementara itu, terkait pelaksanaan PON 21. Yang sudah semakin dekat, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali berpesan agar pemerintah Aceh terus berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta pihak terkait lainnya demi suksesnya event olahraga yang baru pertama kali digelar di dua daerah berbeda. Berkuat koordinasi lintas sektor agar event ini berlangsung sukses. Maksimalkan fasilitas yang ada, banyak talenta asal Aceh yang muncul bahkan dari luar Aceh. Potensi ini tentu harus dimaksimalkan agar membawa harum nama Aceh di masa mendatang. Ujar Menpora